Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa kembali dengan saya disini Oke pada kesempatan video saya kali ini saya mau membahas sedikit tentang permasalahan ponsel ya Yaitu pada HP Xiaomi Redmi 6A yang terkunci FRP ya ataupun akun Google Dan ketika kita lakukan bypass FRP saat kita mau mengaktifkan opsi pengembang Jadi muncul notifikasi opsi pengembang tidak tersedia untuk pengguna ini ya Oke lalu bagaimana cara untuk mengatasinya simak videonya sampai dengan selesai Oke disini kita hubungkan ke jaringan terlebih dahulu ya teman-teman Disini saya hotspot menggunakan HP yang lain Pakai wifi juga bisa teman-teman Kemudian kita pilih opsi tambah jaringan ya Setelah kita terkonek ke wifi ataupun hotspot kita tambah jaringan Lalu seperti biasa kita ketikkan www.youtube.com Tujuannya untuk mengakses browser pada ponsel Xiaomi 6A ya Kemudian kita pilih Kita tekan kita tahan kita tanda ya teman-teman Kemudian kita pilih logo rantai Oke dan otomatis kita dibawa masuk ke menu browser ya MI browser Entah ini kenapa gak dibawa ke chrome ya Tapi gak apa-apa yang penting bisa kita gunakan untuk download aplikasi ya Kemudian teman-teman ketikkan quickshot maker ya Quickshot maker sepasi aplikasi Dan disini sudah muncul tinggal kita pilih saja Dan hasil pencarian dari quickshot maker seperti ini ya Kita pilih saja yang apk pur Karena menurut saya yang lebih mudah untuk download ya Mungkin ada situs yang lain yang lebih mudah bisa coba situs yang lain Saya gunakan apk pur ya Kemudian kita unduh apk Lalu kita unduh lagi teman-teman Kita tunggu sampai proses download Selesai Jika muncul notifikasi seperti ini pilih saja oke Kalau bila nya download pilih saja download Mungkin bisa nyaman download teman-teman Hey Kemudian kita tunggu Dan otomatis kita dibawa masuk ke menu pemasangan ya Tinggal kita pilih install Dan proses memasang Dan jika ada memindai seperti ini Kita tunggu dulu Lanjut kita pilih buka ya Dan kita geser ke kanan Kita pilih aplikasi Lalu kita scroll ke bawah Kita cari menu setelan Oke kita pilih setelan Dan lanjut kita coba teman-teman Dan otomatis kita dibawa masuk ke menu pengaturan ya Ataupun setelan Kita pilih tentang telepon Dan kita ketuk versi MIUI berulang kali Sampai muncul Tidak perlu anda Sudah menjadi pengembang Kemudian kita kembali Dan kita scroll ke bawah Kita cari setelan tambahan Dan kita scroll ke bawah lagi Kita cari opsi pengembang Lanjut Nah seperti ini teman-teman Opsi pengembang tidak terdia untuk pengguna ini Padahal tujuan saya Itu mau mengaktifkan buka kunci OEM Tujuannya untuk membayas FRP dari Xiaomi Rata-rata Xiaomi Yang MIUI 12 ke bawah Itu kan Kita lakukan opsi buka kunci OEM Oke lalu bagaimana cara mengatasinya Kita kembali Kita masuk pada menu Kunci layar dan sandi teman-teman Kita pilih Lanjut kita pilih setel kunci layar Kita pilih saja yang mudah ya Pola Kita tunggu Sampai mengertinya Menyalakan seperti ini ya Tidak blur Kemudian kita gambarkan polanya letter L Yang mudah ya teman-teman Ataupun pola yang lain terserah Ini saya gambarkan letter L Kemudian konfirmasi Lanjut kita kembali Kita kembali Kita cari menu Sinkron ya Kita pilih sinkron Dan kita pilih tambah akun Lalu kita pilih google Kita lihat hasilnya teman-teman Nah Masukkan konfirmasi pola ya Ini pola letter L Yang tadi saya buat Kita gambarkan saja letter L nya Nah sampai disini Sudah di Kiri bawah Sudah muncul buat akun Jadi Sudah 80% Tinggal kita mulai ulang ya Dan kita tunggu sampai ponselnya Menyala kembali Masih proses booting ya Sudah menulis Android Titik tiga di bawah Oke Kita Slash Kita buka ya Nah disini kita disuruh masukkan pola ya Dan ini adalah pola Letter L yang tadi saya buat teman-teman Jadi kita Gambarkan saja Nah dan kebetulan ini HP nya baterai nya tinggal 1% Semoga masih cukup Ya Semoga saya cas Nah Oke Kemudian kita Putuskan jaringan terlebih dahulu ya Baik itu VT maupun hotspot Kita lupakan jaringan Tujuannya untuk mempercepat proses saja Kemudian kita pilih lewati Lalu kita lanjut lagi Kemudian kita lewati lagi Dan kita lanjut lagi Sampai ke halaman terakhir ya Pemilihan CMA Untuk HP Xiaomi Redmi 6A Oke masih proses teman-teman Agak lama ya teman-teman Tidak terkonek WF pun lama Tapi terkonek ya Oke kita pilih Dan pengaturan selesai Kita tunggu Apakah masih Belum masuk Oke Tanda-tanda masuk menu Dan alhamdulillah Sudah ke tampilan menu Tinggal kita Satu pair lagi ya Kita hilangkan kunci layar Letter L Tadi yang saya buat ya Oke kita masuk ke menu Setelan Kemudian kita Cari kunci layar Dan sandi Kemudian Setel kunci layar Lanjut kita gambarkan Polanya Letter L tadi Dan kita pilih Matikan Kemudian Lalu kita pilih Oke ya Dan otomatis Sudah Terhapus Kita coba lagi teman-teman Kita kunci layar Kita nyalakan lagi Dan kita slash Alhamdulillah Bypass Bypass Apa namanya Akun Google ya FRP sudah hilang Terima kasih Terima kasih